Kita mau menuju ke Citra Garden Serpong lagi Kita mau review rumah yang tipe 8 dan tipe 10 Ini strikernya dari Citra Garden Serpong Sembari kita mau lihat Bener gak sih? Dikerjain gak sih? Project untuk playoffernya Yang kemarin lagi dihancurin bangunan di kanan kirinya Saya udah sampe mana ya pengerjaannya Yuk kita sama-sama cek ke lokasi Walaupun hujan Kita gak patah semangat Kita tetap semangat Buat menuju ke Citra Garden Serpong Perhari ini yang daftar Udah sekitar 1200an nih guys Di Citra Garden Serpong ya Ketutup Ketutup ini Kameranya ketutup ini Nah perhari ini Udah 1200an yang daftar Kalian yang belum ada daftar Nunggu apa lagi sih? Buruan ayo daftar Karena apa? Momennya Dengan lokasi Yang premium Di Citra Garden Serpong Deket sama Mall Ion Deket sama Stasiun Cisauk Mau kemana lagi? Mau ke pasar modern? Ada pasar intermodal Deket juga Gak jauh Semua fasilitas udah ada Kalian beli rumah Masih murah banget Di Citra Garden Serpong Coba kalian Cek-cek 10x15 Untuk di Citra Garden Serpong Itu harganya cuman Sekitar 3,2 M'an guys Kalau di area Serpong Dengan ukuran 10x15 Itu udah mau Sekitar hampir 6 M'an Harganya berarti Di Citra Garden Serpong Masih murah banget kan? Jadi Jangan berlama-lama Tuh apalagi Buruan daftarkan segera Untuk kalian beli rumahnya Di Citra Garden Serpong Jangan kelamaan mikirnya Makin kelamaan kalian mikirnya Kalian gak daftar Abis nanti rumahnya Oke? Yuk sekarang kita lihat lagi Perkembangannya Ini udah mau sampai Di Citra Garden Serpongnya Kita udah nyampe nih Di ruko-ruko The Icon Nah di depan ini udah Lampu Merah Perempatan Lampu Merah Perempatan Kalau ke kiri ini Ke arah Atma Jaya Lurus Ini ke arah Pasar Modern Intermoda Jadi kalian kalau mau belanja Untuk kebutuhan sehari-hari Waduh udah enak banget Karena pasar Intermoda udah gede banget ya guys Termaksud Kalau kalian mau naik bus Naik apa ini Dari lurus Ke atas Ini udah lengkap banget Nah Kita kalau mau ke Citra Garden Serpong Posisinya kita ke kanan Nah ini Kalau untuk menuju ke Pasar Modern Intermoda Dari Tikung ke kanan ini Ini juga ada pintu Akses masuk Jadi kalian kalau dari Citra Garden Serpong Nggak perlu Nyampe perempatan Lampu Merah tadi Untuk ke kanan Nah ini nggak jauh nih Lewatin Dulu Alpha Midi Nah ini untuk Akses motor Masuk ke Pasar Intermodanya nih Ini akses motor Nah ini akses motor Untuk menuju ke Pasar Intermoda Nah yang depan ini Ini untuk akses mobil Untuk masuk ke Pasar Intermodanya Tuh Enak ya Jadi pasar Intermoda Bisa diakses Langsung Dari jalanan ini Kalian nggak perlu Nyampe perempatan Lampu Merah lagi Terus Baru ke kanan Oke Kita lanjutin Menuju ke Citra Garden Serpong Walaupun hujan Kita tetap semangat Mau kasih lihat Kalian Biar kalian Bisa cepat putusin Yang belum beli Yang belum daftar Untuk Buru-buru daftar Biar kalian ke bagian rumahnya Untuk Pendaftaran Jangan lupa guys Kalian bisa hubungi Di nomor yang disediakan Di layar ini Dan untuk Citra Garden Serpong Sendiri Udah enak guys Karena banyak Fasilitas yang Udah ada disini Termasuk kalian Kalau mau isi bensin Ini udah ada Pertamina Nah Kalian mau Isi udah lengkap Disini Pem bensin Ada Pasar modern Ada Mall Mau kayon Deket Oke Terus juga Kalian mau ke Naik tol Juga Deket Bahkan Kalian mau ke Stasiun Untuk naik kereta Selangkah doang Cuma 1 menit Nah Ini di depan nih Kalau kalian lihat nih Ini Ada pertigaan nih guys Tuh Pertigaan Kalau kita ke Citra Garden Serpong lurus Ini ada pertigaan ke kanan Kalau dari arah ion Nah ini kita buka nih Ini pertigaan Pertigaan ini nanti Tembusnya ke arah BSD Jadi enak banget Citra Garden Serpong ini Nempel sama BSD Nah Ini nih Kalian udah Kalian bisa lihat nih Perkembangan untuk Progres Pelebaran jalannya juga Udah mulai rapi ya guys Tuh Gorong-gorongnya untuk Udah mau dipasang Untuk Apa Penghancuran jalanannya juga Perapihannya juga udah mulai rapi Jalanannya udah mulai kelihatan Udah mulai kebentuk Kalau yang tadinya cuman Dua jalur nih guys Kita lihat nih Dua jalur ini doang nih Di depan kita tuh Nah Sekarang kan pelebarannya udah Ke kanan nambah Kurang lebih saat Kurang lebih Nambah 6 meter 7 meter lagi Ke kanannya Termaksud ke kirinya juga sama Udah nambah Sekitar 7 meter lagi juga Jadi gede banget ya penambahannya Lebih dari yang Existing yang udah ada ini Nah sekarang ini kita Posisinya enak banget nih guys Posisinya kita lagi ngantri Di Rel kereta Cisauk nih Nah kalau Coba kalian Lihat nih Ke depan nih ya Ini Nanti gak akan ngantri lagi Karena apa Kalau ini Jalanan udah Pelebaran Terus udah mulai dibuat flyovernya Dan flyover itu jadinya Akhir tahun 2023 ini Antara November Desember udah jadi Jadi Satu tahun sebelum Rumah Citra Garden Serpong Serah terima Flyovernya udah aktif Nah Enaknya Kenapa Flyovernya akan turun Di depan Citra Garden Serpong Jadi Yang sekarang Kalau kalian lihat ini Ada antrian Ngantri Lewatin rel Nanti kalian gak perlu Capek-capek Ngantri lewat rel lagi Karena kalian naik flyover Udah gak ngantri Ada rel kereta lagi Jadinya So pasti Kalian menuju pulang Ke Citra Garden Serpong Juga udah nyaman banget Gak ada macet lagi Karena gak ada antrian Rel kereta lagi Kalian tinggal Cus Naik flyover Turun Udah nyampe langsung Ke Citra Garden Serpong Dan kalau kita lihat sendiri Ini guys Nanti di depan Kelihatan Relnya itu Udah di aspal Yang biasanya Mau menuju Lewatin Rel kereta ini aja Butuh waktu Yang Cukup Lama Ini Begitu Rel keretanya Keretanya udah lewat Kita Lewatin Rel kereta ini Paling cuman Satu dua menit guys Belum ada flyover aja Baru relnya di Aspal Udah berasa banget Antriannya jauh Jauh lebih cepet Gak ngantri lama-lama Berasa banget ya guys Tadi Kita sambil ngobrol Nah ini nih Kita sambil ngobrol Baru Ngomongin antrian Begitu Keretanya udah lewat Nah ini kan udah di aspal nih guys Jalanannya Jadi Kita bisa lewatin Relnya Lebih cepet Tuh Kita udah nyampe di rel aja Udah lewat Begitu Udah lewatin Rel kereta ini Udah lancar Karena memang Terjadi antrian Di Cisauk ini Ya karena Lewatin Rel kereta aja Tapi untuk next ke depannya Kita udah gak lewatin Rel kereta lagi Karena udah ada flyovernya Oke Ini Sebentar lagi Kita udah nyampe di Citra Garden Serpongnya Gak jauh Lewatin dari rel Sampai kita Nah ini Kalau kita perhatiin Kanan kirinya Lagi tuh Yang tadi kan udah Dibikin jalanannya Udah mulai rapi ya Nah Nanti Setelah disana Dirapiin Pasang gorong-gorong Menuju ke sini Berarti Progresnya Sangat keliatan Banget ya guys ya Dari video Pertama kita Kita tunjukin Akses Kurang lebih Sebulanan ya Sebulanan yang lalu Sekarang Januari Udah keliatan banget Progresnya Kerapihannya Berarti Dikebut banget ya guys ya Nah ini juga Ada Bangunan-bangunan Yang kena potong Juga udah mulai Dirapihin-rapihin Semuanya Bangunannya kena potong Tuh Kanan-kiri Banyak ya Bangunan yang kena potong Karena Kelebaran jalan Mereka juga udah mulai Rapihin-rapihin Oke Nah ini Kelihatan gak Dari gambar Nah Kita udah nyampe nih Di Citraga Dan Serpongnya nih Patung kudanya Udah keliatan banget Semoga Dari gambar Kelihatan jelas Karena lagi hujan Oke Sekarang kita mau Masuk ke dalam Citraga dan Serpongnya Sampai disini dulu Kita ketemu Di depan Rumah contohnya Untuk review Rumah yang Tipe lapan Oke Jangan lupa Subscribe channel Youtube Dodi Berata Kasih like Comment Dan share Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax